Di sebelah barat kota Pelabuhan Ratu, Sukabumi, terdapat sebuah pantai yang luas dengan ciri khas Bukit Karang yang menjorok ke laut. Di sisi satunya terdapat hamparan pasir putih kecoklatan dengan bulir halus khas Pantai Selatan. Inilah Pantai Karanghau, salah satu destinasi wajib wisatawan yang berkunjung ke wilayah Pelabuhan Ratu. Panorama Laut Lepas, ombak besar yang menghantam batu karang menjadi pemandangan magis bagi siapapun yang melihatnya. Tetapi tak hanya keindahan panoramanya saja, pantai ini juga dikenal dengan kisah mistis yang punya sejarah panjang. Dari petilasan Ratu Laut Selatan, batu kursi, dan juga sumur tujuh yang konon punya khasiat tersendiri. Seperti apa selangkapnya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Berada tepat di kecamatan Cisolot, Pantai Karanghau memanjang di tepi jalan penghubung kawasan Sukabumi dengan Banten. Bentang pantainya mencapai 4 km. Sebelah kiri didominasi oleh batuan karang, sementara di sebelah kanan terdapat pantai berpasir. Di bebatuan karang, pengunjung bisa menikmati lebih dekat derasnya ombak pantai Selatan Jawa. Jika kita melihat lebih teliti, kita akan mendapati lubang-lubang pada tebing atau batu karang yang tampak seperti tungku. Dari cerita yang beredar, inilah asal-muasal pantai ini disebut Karanghau. Hau sendiri berarti tungku dalam bahasa Sunda. Meski terlihat sebagai fenomena alam biasa, tapi alis laku sejarawan, Karanghau punya pendapat lain. Bukit karang penuh dengan lubang ini, diakini sebagai petilasan Ratu Penguasa Pantai Selatan. Bahkan dengan tegas Ali menyebut, konon karanghau sebenarnya adalah wujud dapur dari Ratu Laut Selatan. Ada pun bentuk karanghau yang bolong menyerupai hau atau tungku bukan tanpa alasan. Sebenarnya hal tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah. Biasanya abrasi laut atau deburan ombak yang terus-menerus menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah karena ini sifatnya adalah erosi mekanik. Itu sudah alamiah terjadi, kalau memang dia membentur pada karang dan terus-menerus terjadi pada daerah pasang sulitnya, maka akan berlupang-lupang. Yang kedua adalah serangan organisme. Moluska, siput, dia bisa menggerukoti karang itu sehingga dia berlupang-lupang membentuk karanghau. Yang ketiga, korosi kimiawi yang terjadi di laut. Ini juga alamiah. Nomor empat itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang tidak memungkinkan, tidak nyamannya si polip akan mempercepat proses kerusakan si karanghau ini. Contohnya adalah naiknya temperatur atau nilai pihak laut yang terlalu asam dan kotornya lingkungan sekitar daripada terbuka. Memang tak bisa dipungkiri mitos tentang Ratu Laut Selatan amat kencang terdengar di kawasan pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Bahkan warga meyakini sosok Ratu Laut Selatan itu punya nama, yaitu Dewi Roro Kadita. Kisahnya punya sejarah panjang, tepatnya dari era kerajaan Pakuan, Pajajarat. Roro Kadita dipercaya adalah anak dari seorang selir yang terancam akan kehilangan nyawanya karena permaisuri raja tak bisa memberikan keturunan. Nah akhirnya dia bilang sama orang-orang pintar gitu akhirnya mau dibinasakan. Dibunuh dengan cara apapun dia tidak mempan. Sekarang buang aja ke Laut Kidul sana. Nah itu dibawa sini sampai di pelabuhan Ratu, dia itu ditinggalin. Lari sampai akhirnya sampai di Karanghau. Nah sampai di Karanghau dia mau bumbuh di Karanghau. Takut ombaknya besar. Kabar kedatangan Dewi Roro Kadita terdengar oleh sosok bernama Eyang Gentar Bumi yang konon merupakan penguasa wilayah Karanghau kala itu. Dia pun berusaha membujuk sang putri agar mengurungkan niatnya bunuh diri. Tetapi Roro Kadita bersih keras. Saat ia ingin melaporkan keberadaan Dewi Roro Kadita ke Pakuan, saat itulah muncul sosok goib dari Laut Selatan. Setelah itu, kisah tentang Ratu Laut Selatan mulai dihembuskan dalam cerita rakyat. Legendanya semakin terpatri di benak masyarakat, khususnya di Karanghau. Bahkan lokasi yang konon merupakan tempat Dewi Roro Kadita mencoba bunuh diri dikeramatkan oleh warga. Mereka menyebutnya Sumur Tujuh. Jika dilihat secara kasat mata, Sumur Tujuh ini memang seperti kolam air semata. Terletak di hamparan batu karang, cekungan ini berisi air dari hasil deburan ombak yang membentuk seperti kubangan. Hari selaku praktisi supranatural menyebut, energi yang ada di Sumur Tujuh hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang saja. Sebenarnya semua tempat sakral atau enggak tergantung dari batin masing-masing dan keyakinan masing-masing. Kalau memang orang yang tidak bisa merasakan, saya rasa hambar saja seperti biasa. Menurut Haris, tiap-tiap Sumur konon punya keberkahan yang masing-masing. Semua punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk Sumur pertama yang pernah saya telusuri bahwa untuk pembersihan, untuk pembersihan diri sama pager diri ya. Jadi masing-masing Sumur berbeda-beda fungsi. Sampai Sumur kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Bahkan di antara Sumur Tujuh, ada satu titik yang sering dikunjungi oleh kaum hawa untuk mengambil berkah berupa aura kecantikan. Itu untuk daya tarik atau daya pesona dari muka untuk aura. Karena mungkin dari kecantikannya ibu ratu, disinilah terciptanya aura yang benar-benar luar biasa. Biasanya, para pelaku ritual di Sumur Tujuh akan membawa beberapa sesaji yang nantinya akan dilarung ke lautan. Konon untuk mendapat hasil yang maksimal, ada waktu tertentu untuk melakukan ritual di tempat ini. Habis itu baru kita ambil rudu, berdoa jikir, baru kita mandi. Di saat situ sebenarnya untuk energi yang masuk, di saat terang bulan, di atas jam 12, paling telat 5 menit, baru mandi. Namun, menurut ulama setempat, ritual berharap kecantikan ini bukanlah jalan terbaik yang sebaiknya diikuti. Kecantikan sejati seorang wanita bukanlah yang tampak dari luarnya saja, tapi juga dari dalam jiwa. Wanita cantik menurut agama Islam adalah yang pertama, dia solehah, yang kedua, dia taat kepada suami, yang ketiga, dia itu pandai menjaga auratnya, dan yang keempat, dia berahlak baik, dan yang kelima, secara fisik, dia adalah yang menjaga air wudunya. Karena air wudu itu adalah terapi terbaik untuk menjaga kecantikannya dari dalam. Setelah mandi, pengunjung biasanya akan menuju batu kursi yang tak jauh letaknya dari sumur tujuh. Batuan karang yang memang jika dilihat secara sepintas, sangat mirip dengan sebuah kursi. Menurut Haris, batu kursi ini punya filosofinya tersendiri. Kita bisa mengamati bahwa kursi itu untuk duduk, kursi itu kedudukan. Berarti ingin menempatkan posisi yang mungkin saat ini mereka kurang puas, kurang menghayati, apa yang dia pengen itu merasa kurang dari segi kehidupan atau apapun. Mereka akan mencapai ke batu kursi ini. Biasanya ada ritual-ritual tersendiri juga, ada dupa, ada kelapa. Selain karena khasiatnya, sumur tujuh banyak diminati oleh kalangan spiritualis karena mitos pertemuan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Ratu Laut Selatan di tempat ini. Sejarah menyatakan dulu pernah bertemunya Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Bung Karno, di tempat singgah sananya, di agak ujung sana, tempat bertemunya Ibu Ratu dan Presiden pertama kita, yang pernah orang tahu bahwa ada sesuatu mustika yang diberikan oleh Presiden pertama kita dan sampai sekarang, sampai saat ini, belum pernah ada yang melihat dan belum pernah ada yang memegang. Meski begitu, Haris tetap menegaskan, jika ada orang mendapat khasiat dari sumur tujuh, semua itu semata-mata berasal dari Allah SWT. Dan doa yang diucapkan oleh pelaku ritual haruslah ditujukan kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Bahwa semua segala sesuatunya yang menentukan, yang mengabulkan Allah SWT, jadi bukan sumur ini. Pada intinya, setiap apapun, setiap tempat ziar apapun, selalu diucap dan dibuka dengan doa, dan ditutup dengan doa. Kalau kita cari tanda kutipnya berarti ujung-ujungnya doa. Uniknya, Haris mengaku pernah mengalami kejadian supranatural yang dianggapnya luar biasa. Dia merasa diajak ke dalam dimensi yang berbeda oleh Ratu Laut Selatan. Itu sebanyak tiga kali, karena mungkin kita sering mandi di sini dulu ya. Itu yang kita lihat, jadi pas masuk ini gerbang, hanya kayak gapura, pas masuk nggak semuanya emas ya, nggak semuanya emas. Jadi karpetnya hijau, ada tilar. Nah yang dibilang emas-emas itu pakaian-pakaian ibu Ratu, pakaian selir-selirnya itu pakaiannya warnanya emas semua. Dan ibu nggak pernah banyak ngomong, dia hanya senyum, jarang bicara yang jelas. Tetapi Haris bersyukur mampu menahan godaan yang ditawarkan untuk tinggal di istana goib tersebut. Yang berbahaya bahwa kalau kita nggak sadar ditarik ke sana dan kita nggak mau balik ke dunia, yang jelas kita akan film, yang dibilang nggak akan balik lagi ke dunia. Kebetulan atau tidak, beberapa peristiwa mematikan memang sering terjadi di pantai Karanghau. Kejadian terbawa arus ombak yang besar menjadi mayoritas penyebab kecelakaan yang bahkan terkadang menimbulkan korban jiwa. Dan biasanya nama Ratu Laut Selatan turut disebut-sebut pasca kejadian tersebut. Ali pun tak menampik kabar tersebut. Bahkan dia pun menyebut beberapa pengunjung bahkan tidak dianjurkan untuk datang ke tempat ini. Kalau misalnya punya anak mau nikah seminggu, jangan ke Karanghaui. Jangan bilang, ayo pulang. Lakinya susut begini, geledek ombak sampai ke sepulang. Ombak? Hanya perempuannya, lakinya mah enggak. Kalau ibu enggak suka orang yang berzinah, mabok-mabokan. Yang utama sih nantang akan energi yang ada di sini biasanya. Kalau ditantang atau diuji, biasanya ibu enggak tanggung-tanggung. Untuk nunjukin bahwa di sini tuh gaibnya memang ada. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.